Mulai dari mantan Karopaminal Propampolri Brigjen Hendra Kurniawan sampai Kuatma'ruf akan bersaksi di hari penentuan bagi Verdi Sambo di institusi Polri. Diketahui hari ini, Kamis 25 Agustus, Verdi Sambo menjalani sidang etik atas tindakannya yang membunuh Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan keputusan sidang etik dan profesi Irjen Verdi Sambo harus langsung ditentukan pada hari ini. Di mana kemungkinan terberat dalam sidang etik ini adalah berupa pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Dalam sidang etik Verdi Sambo ini tercatat ada 15 saksi yang dihadirkan. Rinciannya, 5 saksi merupakan anggota Polri yang ditahan di tempat khusus atau patsus di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Propampolri, Brejen Beni Ali selaku mantan Karoprovos, Kombes Bodi Herdi selaku mantan Kapolres Jakarta Selatan, kemudian Kombes Agus Nur Patria selaku mantan Kaden A. Biropaminal, dan Kombes Susanto mantan Kabagakum Roprovos Div Propampolri. Selanjutnya, 5 saksi anggota Polri dihadirkan dari tahanan di tempat khusus di Provos Mabes Polri adalah RS, AR, ACN, CP, dan RS. Kemudian saksi dari patsus Barreskrim, yaitu Britka Riki Rizal, Kuatma'ruf, dan Baradae yang juga merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, Nurul menuturkan bahwa ada 2 saksi yang dihadirkan dari luar patsus. Mereka adalah HM dan MB. Sementara itu, Irjen Verdi Sambo akhirnya terlihat saat menghadiri sidang kode etik profesi Polri pada Kamis hari ini. Terakhir, Irjen Verdi Sambo terlihat saat mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pada 4 Agustus lalu. Jenderal Bintang 2 itu tidak terlihat saat tiba di Mabes Polri untuk mengikuti sidang etik pada pagi hari ini. Kadib Homas Polri, Irjen Dedy Prasetyo mengungkapkan Irjen Verdi Sambo tiba pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat mengikuti sidang yang dipimpin Kabah Intelkam Komjen Ahmad Doviri, Irjen Verdi Sambo terlihat menggunakan seragam dinas polisi lengkap. Masih terlihat emblem Bintang 2 di bahu kiri kanan, tanda pangkat Jenderal Bintang 2 atau Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen. Ia juga tampak mengucapkan sesuatu, namun suara itu tidak terdengar karena terkendala teknis yang ada di dalam tempat sidang. Kadib Homas Polri, Irjen Dedy Prasetyo mengungkapkan terdapat 5 saksi yang dihadirkan dalam sidang etik mantan Kadib Propampolri, Irjen Verdi Sambo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!